Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Oke, kali ini Paman Apik akan memberikan sedikit petunjuk ya Ada berapa banyak bilangan yang terdiri dari 5 digit dan kelipatan 3 Minimal ada 1 angka 3 nya gitu ya Nah, agar jadi kelipatan 3, maka jumlah angka-angka dari digit itu juga harus bisa dibagi 3 Oke, kita mulai dari yang 3 nya ada 1 ya Yaitu 3, kita mulai dari 0, 0, 0, 5 digit ya Ini kan dijumlahkan 3, 0, 0 kan 3, berarti habis dibagi 3 ya, 5 digit Kemudian ada lagi misalnya 3, 1, 1, 1, 0 Ini kan 3 tambah 3 ya, 6 Nah, ini harus dicek karena 1 sama 3 nya posisinya bisa ditukar ya 1, 3, 1, 1, 0, 0 nya juga bisa ditukar ya Seterus ya, dicek gitu ya Dan masih ada yang lain, yang 3 nya 1 misalkan 3, 2, 1, 0, 0 gitu ya Ini juga kelipatan 3 juga ya Dan seterusnya, silahkan dicek Nah, tentu saja nanti ada juga misalkan 3, 6, 0, 0, 0, ini juga kelipatan 3 ya Karena 3, 6, 9 dan seterusnya, silahkan dicek ada berapa Nah, ini yang 3 nya ada 1 Nah, kemudian kita akan cek juga yang 3 nya ada 2 Nah, misalnya begini, nah ini juga habis ya Dibagi dengan 3 Nah, ini posisi 3 dengan 0 nya bisa ditukar 3, 0, 3 Gitu ya Misalnya nanti 3 nya bisa digeser lagi dan seterusnya Dan ini masih banyak ya, yang 3 nya ada 2 Misalnya 3, 3, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya Oke, nah, karena ini ada 5 digit Ya, terus kita lanjutkan Nanti sampai yang terakhir Yaitu digitnya 3 semua 3 Oke, ini 3 nya ada 2 Nanti 3 nya ada 3, gitu ya 3 nya ada 3, oke Maman Awek tuliskan dulu aja 3 nya ada 3, begini Terus nanti ada 3 nya ada 4 Ya, dihitung ya, 3 nya ada 4 1, 2, 3, 4 Ada 4, misalkan sama 6, gitu kan Ini bisa kan, kelima 9 nya Atau sama 9, gitu ya, seterusnya Dan, yang terakhir adalah 3 nya semua, gitu ya Ini 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini juga habis dibagi 3 Oke, ada berapa itu semua Silahkan dihitung, nanti akan ketemu Belajar Matematika, Asik dan Kreatif Bersama Apik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!